Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel ikan video baraka Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Video kali ini merupakan request dari Ibu Juwarya Berada di kota Bandung Pak Eko Tanah saya ini panjang kayak kereta 18 meter Tetapi lebarnya Cuma 3,8 Tidak ada 4 meter Pak bagaimana saya agar punya rumah Itu bisa ada 2 kamar Ada ruang keluarga Ada ruang makan Ada dapur Ada kamar mandi Tetapi semua sirkulasi udara Dalam ruangannya nanti Ada jendelanya pak Tanahnya ini berada di pemukiman yang padat Tidak bisa mobil masuk Hanya untuk motor saja Nah Sobat M7 semuanya Kita bahas rumah kereta Depan 3,8 Di sini adalah area pintu masuknya Nah ini untuk motor Masuk sini Kalau malem motornya masuk sini Lurus Nah kalau siang motornya di sini Kalau malem motornya di sini Rumah ini walaupun lebarnya tidak sampai 4 Punya 2 akses masuk Akses pintu samping Akses pintu ruang keluarga Atau ruang tamu Nah di sini masih ada taman Di sini bisa untuk teras Masuk sini 2 pintu kupu-kupu Kemudian di sini area ruang serbaguna Yaitu ruang tamu Ataupun ruang keluarga Eh di sini lah ada sofa Ada meja Dan di sini ada televisi Kemudian masuk ke sini Ini kalau malam Untuk motor Tetapi kalau siang motornya di luar Kalau pun mau di dalam Ya tidak apa-apa Rumah ini mempunyai 2 kamar Kamarnya Kesininya 3 Kesininya 2,5 Kamar ini masuk sini Adalah meja kursi Kemudian kasur Di sini lemarinya Sirkulasi udaranya Di sini ada terasnya Nah teras ini nanti Ada modifikasi atap Agar udara dan cahaya masuk Tetapi tidak kehujanan Kemudian di sini ada Meja serbaguna Bisa untuk setrika Misalnya Kemudian di sini Kamar yang berikutnya Kamar yang ini juga sama Nanti ini bisa diisi 160 Ataupun 120 Lebar kasurnya Terserah Di sini meja kursi Di sini lemari Selanjutnya di sini adalah Area ruang makannya Yang mau dimaklumi Area ruang makannya terpisah Jadi berpasangan-pasangan Kayak di food court di mall Di satu meja kecil Ini 2 kursi Satu meja kecil 2 kursi Ya bagaimana lagi Tempatnya tidak cukup Ya dibuat seperti ini Agar efisien Sehingga Di sini ada meja kursi Di sini masih bisa untuk lewat Karena di sini adalah Satu setengah meter Kemudian area ke sini Adalah area dapurnya Di sini kompor Di sini tempat cuci piring Di sini kulkasnya Kemudian di sini Kamar mandinya Kamar mandinya Ukurannya 2x2 Di sini adalah memakai WC congkok Dekat dengan Bak airnya tangan kanan Kemudian sirkulasi udara Dan cahaya Di sini ventilasi Dapurnya di sini Dekat dengan jendela Di sini mesin cuci Di sini fungsinya adalah Untuk sirkulasi udara Dan cahaya Juga bisa untuk jemuran Nah sobat M7 semuanya Kata siapa? Di tanah 3,8x18 Kita tidak bisa Membuat rumah yang segar Nah ini bisa ini Ini ada udaranya Di sini ada udaranya Tinggal modif Untuk atapnya Kenapa tidak ada atapnya sekarang? Ya requestnya kan baru itu Yang bayarnya itu Ya desainnya ya ini saja Kalau nanti mau 3 dimensi Ya membayar lagi Monggo Semoga banyak rezekinya Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya pada video kali ini Video kali ini bisa bermanfaat dan taruhkan Untuk kita semuanya Khususnya untuk ibu juara Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam M7 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton